Hari kelima puluh sembilan Kemarin mendung dan David tak bisa berjemur Hingga membuatnya sedih Hari ini David bisa tersenyum lagi Karena ia sudah bisa berjemur Hari ini adalah hari ketiga Setelah David keluar dari rumah sakit mayapada David menjalani hari-harinya di rumah Dengan berjemur di mentari pagi Dan ini akan menjadi sebuah kebiasaan tiap pagi Itu diperlihatkan ayah Jonathan di Instastory pribadinya Tanggal 17 April atau sehari keluar dari rumah sakit David masih sempat merasakan mentari pagi Namun pada keesokannya 18 April David tak bisa berjemur Lantaran langit sedang mendung Hal itu yang membuat David sedih dan cemberut seharian Hingga pada hari ini 19 April Tuhan menjawab doa David Agar membuat langit cerah Biar David bisa berjemur kembali Mengapa David sangat ingin berjemur Di teriknya mentari pagi Karena hal ini David tak bisa lakukan Selama dua bulan belakangan Yang saat berada di ruangan ICU Yang ia rasakan saat itu Hanya dinginnya ruangan ber-AC Dan tak bisa merasakan kuasa Tuhan ini Mentari pagi mengirim David kekuatan Pada organ tubuhnya Dan juga bisa menguatkan mental Jangan terlalu sering bersedih David Engkau harus tersenyum Karena hal itu yang membuat engkau semangat untuk sembuh Dan jangan lupa subscribe Agar tidak ketinggalan beri tiap kondisi David Hari demi harinya Jangan lupa like, share, dan subscribe